Hai hai hai, Assalamualaikum Kali ini aku akan membuat olahan dari pisang yang rasanya sangat enak banget Dan tentunya bisa jadi ide jualan juga Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu pisangnya Disini saya menggunakan pisang tanduk seperti ini ya teman-teman Nah untuk teman-teman boleh menggunakan jenis pisang apa saja sesuai stok yang ada di rumah Kemudian ini kulitnya akan saya buang terlebih dahulu Sebelum lanjut ke videonya, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya Dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru Terima kasih Nah setelah semuanya selesai, kemudian kita potong menjadi dua bagian seperti ini Atau untuk ukurannya bisa disesuaikan saja ya teman-teman Nah kemudian kita sisikan sebentar Siapkan margarin untuk memanggang pisangnya Atau boleh juga digoreng ya teman-teman, sesuai dengan selera saja Siapkan pan, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan margarin Nah ini akan saya panggang di atas teplon sampai benar-benar matang Nah jika kalian suka, boleh juga pisang tanduknya ini digoreng ya teman-teman Karena aku tidak terlalu suka digoreng Karena terlalu banyak meresap minyaknya Jadi aku panggang seperti ini saja Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya teman-teman Jika teman-teman mau digoreng pun silahkan Nah ini sudah matang, kemudian kita angkat Selagi masih panas, ambil 1 buah pisang Kemudian kita tekan-tekan atau geprek dengan menggunakan pisau seperti ini Kemudian bagian sisinya kita belah atau kita bagi menjadi 2 Tapi jangan sampai terputus ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian kita beri isian Di sini saya menggunakan isian meses coklat Nah untuk isiannya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman Kemudian kita tutup kembali Nah kemudian kita kemas dengan menggunakan mica seperti ini Ini sebenarnya mica untuk sosis bakar ya teman-teman Nah kemudian kita kemas pisangnya Lalu kita ulangi lagi hal yang sama Sampai semuanya selesai Nah ini saya beri isian Kemudian coklat meses dan keju parut Kemudian kita tutup kembali Dan hasilnya kira-kira seperti ini Nah setelah semuanya selesai diberi isian Kemudian kita potong-potong terlebih dahulu pisangnya Seperti pada video Agar lebih memudahkan pada saat nanti dimakan ya teman-teman Kemudian kita beri lagi meses coklat di atasnya Lakukan sampai selesai Nah kemudian kita tambahkan parutan keju di atasnya Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Dan ini sudah selesai diberi parutan keju Hasilnya seperti ini Terakhir kita tambahkan susu kental manis Nah seperti ini Atau boleh juga menggunakan susu kental manis coklat Seperti ini Dan ini dia Pisang coklat kejunya sudah jadi Sudah siap dinikmati Atau bisa juga dijadikan sebagai ide jualan ya teman-teman Untuk kisaran harganya Bisa disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang digunakan Nah kemudian kita beri garpu seperti ini Di setiap mikanya Nah kemudian kita strapless Lalu kita tambahkan stiker thank you Atau stiker brand sendiri Agar terlihat lebih menarik dan lebih cantik ya teman-teman Nah seperti ini hasilnya Ini sudah layak banget dijual Nah untuk rasanya Pisang coklat keju ini Rasanya enak banget Perpaduan yang pas antara pisang tanduk Meses coklat dan parutan keju Pokoknya ini the best banget Oke sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh